Halo semuanya, welcome back to channel Flowgrease Di video kali ini saya sedang berada di pintu bendungan Laban Bumiayu Seperti apa keseruan videonya Namun seperti biasa sebelum lanjut ke videonya Alangkah baiknya teman-teman semuanya jangan lupa Klik tombol subscribe di channel Flowgrease Agar teman-teman semuanya mengetahui update video terbaru dari saya Oke kali ini saya sudah berada di lokasi pintu bendungan Laban Terutama di daerah jalan lingkar ya guys ya Atau sungai Kalikero Ini tepatnya di pinggir sungai Kalikero ya guys ya Ini bendungan ini sedang dalam perbaikan ya guys ya Seperti ini kita lihat itu Itu masih berantakan ya guys ya Ini akan diperbaiki ya guys ya Karena bendungan ini sempat jepul juga Kemudian karena banjir besar ya guys ya Jadinya bendungannya itu ditutup dan hancur Nah ini untuk proyeknya ya guys ya Tempat proyeknya ini Itu ada catatannya ya guys ya Oke ini tepatnya di pinggir sungai Kalikero ya guys ya Ini adalah sungai Kalikero Ini kelilingnya seperti ini Karena ini musim kemarau jadi Pastinya debit airnya sedikit ya guys ya Apalagi kalau Kalikero kan sudah terkenal Airnya keruh ya guys ya Ini seperti ini untuk Proses perbaikannya ya guys ya Ini nanti kita akan kesana ya guys ya Keliling-keliling Kondisinya seperti ini Karena dalam proyek perbaikan Jadi masih berantakan Ini berbagai alat berat Pastinya harus standby ya guys ya Ini sekelilingnya seperti ini Karena ini tepatnya di pinggir jalan lingkar Sekelilingnya nyabung Masih asli ya guys ya Karena ini anginnya gede banget ini Musim kering Jadi anginnya gede Coba nanti Saya mau keliling-keliling ini Ini lihat Sekelilingnya Suasana dalam perbaikan Nanti saya akan kesana ya guys ya Ini ke pinggi dulu Seperti apa Ini bisa kita lihat Kelihatan semua ini ya guys ya Ini bendungannya itu Lagi diperbaikin Lagi dibongkar juga Banyak juga yang pada mandi itu Anak-anak Biasanya pada mandi Disitu Nanti ada juga Yang lainnya ya guys ya Seperti ini Itu ada yang lagi Bakaran juga ada Macem-macem ya guys ya Ini adalah Sungai Kalikeruh ya guys ya Perlu diingat juga Ini Kalau lurus terus Nanti kan ada Jembatan Kalikeruh Kalikeruh yang di jalan lingkar dulu Nanti lurus lagi Nanti baru jembatan Kalikeruh yang ada di Kota bumiayunya Atau pasar bumiayu Seperti itu Ini Sekelilingnya pun Masih seperti biasa Suasana Pedesaan ya guys ya Ini banyak juga Aktivitas Para warga Dari kebun ini Ini Materialnya ya guys ya Ini saya coba Mau ke Pintunya itu guys Jadi Seperti apa Coba nanti Kondisinya Ini lagi dalam Proses Pembaikan Perbaikan Yang Step by step Ya guys ya Ini coba saya Naik Naik ke pintu ini Post Pintunya Post Pendungannya Pun Seperti ini Ini lagi Dalam proses Perbaikan Si ya guys ya Jadi Banyak Perantakan Ini Proyek Proyeknya Seperti ini Ini Bendungannya Aslinya Seperti ini Ya guys ya Karena ini Mungkin mau Di Duas Lebih kokoh Pastinya Nah ini Bendungannya Pintunya Seperti ini ya guys ya Itu Dalam banget Kalau di bawahnya itu Itu Mengontrol Airnya Ya guys ya Ini Saya mau Keliling Keliling Lihat Lihat Ini Di Pintunya Suasana Pintu Bendungan Laban Di Kali Keru Ya guys ya Ini Bendungannya Tinggal Menunggu Finishing Aja Ya guys ya Seperti ini Proyeknya pun Masih Berjalan Ya guys ya Karena ini Butuh Waktu Juga Jadinya Pastinya Agak Lama Ini Nanti Kita Coba Lihat Sekelilingnya Dari Sini Ya guys ya Dari Pintu Bendungan Laban Kali Keru Ini Ini Berbagai Alat Berat Ini Pastinya Ya guys ya Untuk Mengontrol Pintunya Coba Saya Tengok Sebelah Sini Ya guys Sekelilingnya Pun Bisa Kelihatan Semua Ini Area Sungai Kali Keru Itu Banyak Juga Yang Bermandi Itu Anak Anak Biasa Kalau Sore Bermandi Main Di Pinggir Kali Ada Sedikit Jembatan Bambu Juga Itu Buat Aksesuar Biasanya Sekeliling Kali Keru Atau Pintu Bendungan Karena Ini Lagi Proses Perbaikan Jadi Untung Ini Musim Kemarau Ya guys Jadi Debit Airnya Sedikit Itu Biasanya Pengerjaan Proyek Seperti Ini Lama Ya guys Butuh Waktu Kondisinya Seperti Ini Karena Pada Dasarnya Bendungan Ini Sempat Hancur Ya guys Karena Banjir Debit Air Yang Sangat Banyak Banget Ya guys Sampai Menimbulkan Banjir Juga Di Kampungan Warga Di Sebelah Bawahnya Ya guys Seperti Daerah Kalierang Itu Ini Adalah Fungsinya Disini Ya guys Ya Karena Bendungannya Ini Jebul Alias Hancur Nah Ini Harus Di Perbaiki Ini Nanti Juga Proyeknya Akan Selesai Ya Guys Ya Ini Beberapa Materialnya Ini Pasir Pasir Bebatuan Apalagi Di Sungai Kalikru Ini Kan Banyak Batunya Ya Guys Ya Ini Jadinya Menguntungkan Juga Ini Seperti Inilah Suasana Dalam Proyek Perbaikan Pintu Bendungan Ya guys Ya Coba Saya Ke Sana Melihat Di Bagian Bawahnya Ya Guys Ya Ini Ada Juga Para Warga Misalnya Nyuci Motor Maupun Mandi Mandian Seperti Ini Ya Untuk Anak Anak Ini Biasanya Kalau Nyorai Memang Disini Emang Lumayan Juga Sih Guys Lumayan Enak Juga Disini Kalau Nyorai Apalagi Sekelilingnya Masih Asri Juga Walaupun Untuk Di Lokasi Seperti Ini Kondisi Seperti Ini Ya Guys Ya Karena Ada Proyek Perbaikan Seperti Ini Untuk Pintu Bendungannya Dari Bawah Ya Guys Bentuknya Seperti Ini Pastinya Sudah Tua Juga Ini Jalanya Juga Morak Marik Kayak Gini Ya Guys Ya Ini Harus Hati Hati Juga Ini Para Licin Disini Masih Berantakan Namanya Juga Lagi Ada Proyek Ya Guys Ini Pintu Bendungannya Dari Bawah Seperti Ini Kondisinya Pun Masih Koko Cuma Ini Mau Dibikin Supaya Lebih Kuat Aja Ya Guys Karena Ini Kan Sungai Kalik Keruh Jadi Debitnya Pastinya Banyak Debit Airnya Nah Itu Dari Ujung Sampai Ke Pintu Tadi Ya Guys Ya Akan Dibikin Bendungannya Ya Guys Aries Benteng Ya Gitu Ini Sekelilingnya Seperti Ini Tinggal Menunggu Proses Proyeknya Ya Guys Ini Banyak Juga Warga Warga Kalau Nyore Pada Kesini Ya Guys Ya Ini Hanya Sekedar Jalan Jalan Maupun Sekedar Pengen Lihat Seperti Apa Perbaikan Bendungannya Ya Seperti Ini Ya Guys Ya Karena Beruntung Juga Ini Pada Musim Marok Kayak Gini Ya Kalau Misalnya Musim Hujan Kayak Begini Gak Bisa Pasti Ini Juga Ada Akses Jembatan Bambu Sementara Ya Guys Ya Buat Para Warga Yang Melewatinya Paling Misalnya Pakai Jembatan Bambu Seperti Itu Nah Ini Sekelilingnya Kayak Gini Ada Juga Itu Anak Anak Bahaya Banget Itu Di Atas Atap Itu Sambil Nongkrong Ini Bendungannya Pintu Bendungan Laban Di Kali Kru Ya Guys Ya Ini Tepatnya Di Pinggir Jalan Lingkar Ya Guys Ya Ini Kalau Di Jalan Lingkar Melewati Jembatan Itu Pasti Kelihatan Dari Jembatannya Itu Selama Kita Melewatin Sungai Kalikru Ya Guys Ya Ini Suasanya Seperti ini Kalau Sore Banyak Juga Pada Main Kesini Itu Ada Yang pada Madi Madi Cunggir Balik Itu Ya Guys Anak Anak Itu Biasanya Kalau Mandi Kayak Gitu Ya Guys Ini Cukup Asri Juga Disini Karena Ini Musim Kemarau Juga Angin 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 Gede Juga Disini Ini Sekeliling Untuk Sungai Kalikru Sendiri Ya Guys Seperti Ini Dan Ini Untuk Proyek 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 Bendungan Laban Ya Guys Oke Kali ini Saya Coba Balik Ya Guys Nanti Saya Akan Coba Balik Kemudian Untuk Rutenya Ya Guys Rute Untuk Kesini Pastinya Pastinya Ada Di Pinggir Jalan Lingkar Karena Ini Lagi Ada Proyek Jadi Jalannya Seperti Ini Berantakan Ya Guys Ya Itu Perbaikan Bendungan Pentu Laban Dikal Dikal Keru Ya Guys Ya Itu Rosak Karena Jebul Ataupun Hancur Karena Banjir Jadi Itu Baru Di Perbaiki Ya Guys Ya Nah Ini Untuk Rutenya Ya Guys Ya Ini Rutenya Saya Mau keluar Ke Jalan Lingkar Ya Guys Ya Ini Jalannya Seperti Ini Ya Guys Ya Masih Bebatuan Ini Jalannya Kalau Enggak Hati-hati Bisa Kepleset Ini Jalannya Masih Bebatuan Seperti Ini Jadi Kalau Yang Enggak Hati-hati Pastinya Bisa Tergelincir Juga Disini Ini Di Tingginya Itu Sudah Kelihatan Jalan Lingkar Tempatnya Di Jembatan Kalik Keru Ya Guys Ya Kesini Terus Karena Jalannya Terus Sampai Gini Masih Proyek Jalan Proyek Itu Sudah Kelihatan Jalan Lingkarnya Ya Guys Ya Itulah Seperti Itu Untuk Rute Menuju Pendungannya Ya Seperti Ini Itu Jalan Lingkarnya Sampai Jalan Sampai Genji Jalan Menudah Jalan